Kelas 10 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 53, chapter 3, yaitu olahraga dan kesehatan. Nah ini ada pertanyaan, apa arti sehat bagi kamu? Nah itu pertanyaannya. Nah ini yang akan kita jawab. Tujuan instruksinya adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan untuk bisa. Nah satu, mengidentifikasi atau menentukan konteks, ide pokok, dan informasi-informasi detail dari teks prosedur yang baik itu oral maupun verbal Yang disediakan, yang ada pada bentuk multimodal. Multimodal ini adalah sebuah teks yang terdiri tidak hanya dari teks berupa tulisan saja Tetapi bisa ada gambarnya, ada grafiknya, ada bagannya, ada segala macam. Itu disebut dengan bentuk multimodal. Nah tentang olahraga dan kesehatan. Nah yang kedua, mengkomunikasikan ide dan pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas, kelompok, dan mempresentasikannya secara oral tentang olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, yaitu menulis sebuah teks prosedur tentang olahraga dan kesehatan dengan susunan struktur yang sesuai dan dengan susunan struktur dan fitur-fitur linguistik yang sesuai dan mempresentasikannya. Itu dia, tujuan dari bab ini. Kemudian, apakah kamu mengetahui? Sebuah teks prosedur adalah teks yang memberikan perintah-perintah untuk melakukan sebuah aktivitas yang telah ditentukan Ini bisa juga menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja. Tujuannya adalah memberikan instruksi atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Nah, prosedur teks itu menggunakan imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah dan terdiri atas tujuan dan hasil. Hasil dan tujuan ya. Go, hasil, purpose, tujuan. Atau bisa atau tidak ada material-materialnya, bisa juga ada, tidak ada materialnya. Dan juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Steps di sini maksudnya, misalnya langkah pertama kamu harus melakukan ini. Yang kedua, kemudian kamu melakukan itu. Nah, ketiga kamu harus melakukan yang lainnya lagi. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya yang disebut langkah-langkah. Kemudian pertanyaan untuk difikirkan. Nah, ini nomor satu. Kenapa menurut kamu, kenapa kamu harus selalu sehat? Kedua, bisakah kamu menyebutkan satu cara yang kreatif agar selalu sehat? Nah, ini tugasnya. Melihat dan menjawab. Lihatlah pertanyaan-pertanyaan berikut, eh, melihatlah gambar-gambar berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita lihat pertanyaan ada tiga. Apa-apa saja gambarnya? Nomor satu. Slauching on the couch. Membungku di sofa. Ya, duduknya seperti ini ya. Duduk santai. Kemudian berolahraga. Ini sedang kelihatannya sedang berlari pagi nampaknya ya. Kemudian bekerja di depan komputer. Kemudian memakan makanan sehat. Yang gambar 35 bermain game. 36 memakan makanan cepat saji. Nah, kalau junk ini artinya, kalau kamu cari di kamus itu artinya sampah. Makanan sampah. Jadi junk food itu makanan sampah atau istilahnya makanan cepat saji. Jadi makanan yang tidak sehat ini ya. Nah, pertanyaannya adalah aktivitas mana yang bisa membuat kamu itu tetap sehat? Kenapa? Itu pertanyaan yang kamu pilih lah. Pertanyaan mana? Tentunya olahraga. Makanan yang sehat. Itu dia. Aktivitas mana yang membuat kamu senang? Dan kenapa? Kalau kamu senang makan makanan cepat saji. Enak ya makanan cepat saji itu. Dan juga bermain game. Nah, sebutkan kenapa. Nomor tiga. Mana yang kamu pilih tetap sehat atau senang? Nah, itu. Mana yang pilihan kamu? Mau sehat atau mau senang? Nah, keinginan. Yang pilihannya. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.